Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil artis senior Ayu Azari sebagai saksi untuk kasus suap impor daging sapi. Ayu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ahmad Fatanah. Ayu Azari tiba di gedung KPK pukul 10 pagi didampingi kuasa hukumnya. Pemanggilan Ayu Azari sebagai pengembangan kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Ayu Azari yang diperiksa sebagai saksi mengaku pernah berkomunikasi dengan tersangka Ahmad Fatanah terkait dengan pekerjaan. Ayu pernah diminta hadir untuk mengisi beberapa acara resmi PKS. Ahmad Fatanah hari ini juga dijatwalkan akan diperiksa lebih lanjut terkait tindak pidana pencucian uang dari kasus suap impor daging. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dan 2 terdakwa. Di antaranya Lutfi Hassan Ishak, Maria Elisabeth Liman, Ahmad Fatanah. Sedangkan Arya Abdi Effendi dan Juad Effendi sudah menjadi terdakwa. Saya kenal dia baru, tapi kalau dia mungkin sudah kenal saya lama. Kenal dari mana? Dari TV mungkin. Hubungannya bisa. Sesuai dengan pekerjaan? Dia pernah mengundang saya untuk ke satu acara. Biar kita jelasin di atas dulu, Pak. Banyak materi. Masih diundang. Tidak ada kaitannya dengan saya. Tapi saya diundang mungkin pernah ada SMS terkait dengan pekerjaan. Pekerjaan saya khususnya tidak ada bisnis lain. Sayang, luckily sama ada плюс dan yang baik der island itu. Sampai jumpa saja.